Kayaknya gak lama ya? Cepet, langsung satset Dia juga orangnya satset Dan makanya gimana sih? Ini pas lagi di Jepang juga sih Lu harus jadikan di Jepang, jadi sebelumnya belum pacaran Belum official Belum official banget lah Dan lu officialin waktu di Jepang Sebelum syuting, aku tuh selalu pake si Powerface Mist Dari Scarlett Biar apa? Biar pas syuting itu Fresh, seger Karena ini 50 kali lebih powerful Dari vitamin C tradisional Dan langsung meresap ke kulit Lihat nih kulit aku tuh Tuh kan langsung meresap Tadi juga sebelum aku makeup Aku pake ini nih Si Power serum dari Scarlett Yang ringan dan gak lengket tentunya Rangkaian si Power dari Scarlett ini Punya kandungan THD Ascorbet yang bisa bikin Wadah kita nih lebih cerah Glowing dan juga lebih lembab Pokoknya the best deh ini Lihat tuh Aku selalu pake ini Pake lagi juga gak apa-apa Banyak-banyak juga gak apa-apa guys Di atas makeup juga gak apa-apa Gak bakal bikin makeupnya luntur Nih, cobain deh Ini seger banget sih Oke Alden Halo Apa kabar? Baik Wah luar biasa ini dari Jepang Bener Lihat storynya Lihat Instagramnya dari Jepang Lagi berbahagia sekali Lagi berbunga-bunga Padahal sakuranya belum ada guys Tapi udah berbunga-bunga ya Namanya liburan seneng dong Oh namanya liburan seneng Tapi kan kalo liburan itu ada yang seneng Ada yang gak seneng Bukan kemana kita liburan Tapi dengan siapa kita liburan Oh liburan sendiri juga seneng-seneng aja Oh bener ya Bener Bentar sendirian lu ya Gak apa Kalau liburan sendiri kan healing Oke Gimana kemarin Skyya and the big and the Wah gak tau gak apa Judulnya gak nonton udah sih Panjang Panjang Gua tapi cuma Skyya doang Skyya and the big boss Iya Gimana? Pertama kali main kan? Pertama kali series ya Main series terus udah jadi penutama Gak pemeran utama juga sih Pemeran pembantu utama deh Iya pembantu utama Tapi kan lu jadi kemarannya Natasha Wilona He-heh Menurut lu mirip gak? Mirip 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 Apalagi waktu Apalagi waktu si Wilona pake wig Waduh mirip banget sih Jadi wignya itu disamain sama rambut gua Jadi wignya kayak gimana Rambut gua pas waktu itu tuh lagi gondrung banget Jadi tinggal dipotong disamain Oh mantep tuh Gimana rasanya jadi pemain series? Ya pasti deg-degan Ya ada challenge nya Banyak yang perlu dipelajarin Jadi tapi seru So far seru banget Seru enjoy Langsung lagi sama Natasha Wilona gila Gila Oke selamain series Lu pilih mana? Nah antara jadi chef atau jadi aktris? Jadi chef Maksudnya mainnya tetap hobi aku tetap masak Tetap masak Sama ya Kayak Victor juga tetap masak ya? Tergantung budget ya? Tergantung budget ya? Oh tergantung budget ya Tergantung budget ya Tergantung budget ya Oke Alden lu kan lagi heboh banget nih Kemarin punya diperkenalkan pacar baru ya kan Di sosmed Kamu lebih muda ya? Ya ga jauh-jauh juga lah Kayak beda setahun Beda setahun ya? Beda setahun Iya Kamu 98 ya? Aku 98 ya 97 Siila Dan itu tuh Langsung go publik ya Ga pake Ga pake babibu ya? Ya Ngapain juga Langsung aja Cerita dong Cerita dong Kita kan disini butuh cerita ya? Butuh cerita Cerita apa dulu nih? Gimana kok bisa akhirnya Memilih aku Karin Gimana? Cerita dong? Bisa deket itu awalnya dari Kenalnya tuh Dikenalin sama Temen aku Dia juga ikut Masterchef Namanya Ray Nah Dia tuh Emang udah kenal lama banget Sama Karin ini Nah abis itu Udah dikenalin Ya ngobrol-ngobrol Temenan Collab Bareng Konten-konten Terus dia orangnya juga Fun kan? Seru asik Gila cek ngobrol Welcome Terus selalu Tama-lama yaudah ngobrol Nyambung aja Jokesnya juga nyambung Segala macem Itu jadi deket Kayaknya Gak lama ya? Cepet langsung Sat-sat Dia juga orangnya sat-sat Oh ya mantep Ya udah Berapa lama ya dari Dikenal ya? Paling Sebulanan lebih Sebulan terus langsung tembak ya? Iya Biar gak diambil orang ya? Ya Langsung aja Biar lebih kenal Sekaligus Dalam menjalani Widih mantep Ini baru namanya Lucky nih Langsung gak pake lama Lucky guys Berarti itu keputusan bersama ya Untuk membuka Ke public kan banyak pasangan-pasangan artis Oh kadang ada yang gak mau Kadang ada yang gak mau Kayak sahabat lu kan Baru go public Nah Setelah Setelah sekian lama Baru go public Bener Mungkin dia cek dulu ini putus atau enggak gitu Ya mungkin ketentuan bersamanya berbeda-beda ya Kita ngomongin Victor aja disini kali ya Kalo sama Karin kan Dia juga orangnya open aja Dia mah apa aja juga Langsung ngomong Sekala macem Gak perlu tutup-tutupin gitu Jadi Ya udah Manganya langsung aja Langsung aja Dan makanya gimana sih? Aduh Ini pas lagi di Jepang juga sih Loh baru? Iya kan Baru itu pas lagi deket-deket kan Baru jadiin di Jepang Jadi sebelumnya belum pacaran Belum official Ya Belum official banget lah Dan lo officialin waktu di Jepang Coba dong ceritain dong Di Jepang jadi Ya ini simple aja gitu Jadi ceritanya singkatnya Pas ke Jepang aku bawa Tau lampion gak yang lampion diterbangin Pake HP Nah di kertasnya kayak Di kertas lampionnya itu aku tulisin Aku mancingnya kayak Eh coba tulis wish Untuk di tahun ini Ini kan baru Kan di tahun 2023 Oke dia tulis Terus aku juga tulis Nah tapi aku tulisnya Itu Wih Pas itu habis itu Yaudah Aku balikin Oke kalau kita mau terbangin ini Berarti Oke ya Aduh Kalau enggak yaudah kita matiin Pademin Aduh 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 Sweet banget Apa yang bikin lo yakin Memilih Karin? Eh Yakinnya itu karena Gimana ya So far itu Sama dia segala macam Cocok Dia dewasa Dia bisa Tau kapan waktu Dia Pinter Bisa manage waktu Manage Hidupnya tertata lah gitu juga Dia tau apa yang dia mau achieve dalam tahun ini Bulan ini gitu Dia ada target target Jadi aku liatnya dia kayak Oh oke Iya Apa yang kamu pelajarin dari Karin? Nah justru itu Aku juga banyak belajar dari dia Gak cuma karena kita deket Tapi kita juga sama-sama ada target Misalnya kita Eh kita project ini Walaupun kita sama-sama sebagai pasangan Tapi kita juga cari Project Kita mau target apa nih Kita bareng-bareng Oke Jadi aku Semakin Semakin Yakin 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 Bisa sih Oke Tapi kalo gue boleh tau nih Menurut lo sendiri gitu Lo itu tipe cowok yang kalo pacaran tuh seperti apa sih? Tipe pacarannya? Oh nggak nggak Aku selalu memberikan kebebasan kepada pasangan Selama sama-sama terbuka Aku juga sama-sama terbuka Dan juga sama-sama tau waktu lah Hmm Tapi misalnya Dia lagi butuh waktu untuk ditemenin Oke Nemenin Dan aku juga butuh waktu ditemenin Dia juga nemenin Waktunya serius Kita serius Waktunya kita have fun bareng Kita have fun bareng Lu pernah nggak diposesifin sama mantan? Posesifin sama mantan Untungnya belum pernah Belum pernah Belum pernah? Belum pernah Tapi ya Maksudnya sekedar wajar aja Ditanya di mana Lagi apa Gitu-gitu doang Tapi nggak pernah yang Nggak pernah Nggak boleh keluar sama temen Nggak boleh apa gitu Oh nggak pernah Karena lu juga mungkin nggak Kayak gitu kali ya? Iya Karena aku pasti liat cewek yang Kayak gitu dulu Nggak boleh Ini nggak boleh ini Wah skip Terus kalo love language lo kayak apa? Love language aku Quality time Physical touch Sama Receiving gift Semua ya? Hampir 3 per 5 Dibagi beberapa persen Dibagi beberapa persen Tapi yang paling-paling lo suka Dan lo ngerasa lo dicintai? Hmm Aku sih butuh kayak Kalo LDR juga aku tipenya Kayaknya kurang bisa deh kalo LDR Jadi aku physical touch Wish Harus ada gitu bentuknya Fisiknya gitu Siap 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 Kalo Karim sendiri Lu udah tau belum? Love language-nya apa? Nah dia kebanyakan yang ngomong dari Sebanyak gitu Dia lima-limanya dia bilang Kasih Iya Terus kayak call team Iya Physical touch Iya Word of formation Juga iya Wah semuanya dia bilang iya Gitu Tapi yang paling itu Dia kayaknya Sama Physical touch Dia juga gak bisa LDR Gak bisa jauh Jadi jangan jauh-jauh ini Udah ditungguin deh sekarang ya? Enggak Ya sama Kayak Tapi kayak tadi aku bilang Kayak lagi kerja Lagi ada kesibukan masing-masing Ya ngerti Oh oke nanti aku udah selesai jam segini Aku ada apa kegiatan apa jam segini Oh oke Santai Jadi kemarin ke Jepang ngapain aja? Liburan Yang pasti juga Kayak Kerja sambil have fun lah Jadi kita buat-buat konten Kita buat-buat banyak Video-video Foto Cari foto Tapi sambil have fun Gitu Ke Jepang Kuliner Jadi aku bagian kulinernya Dia bagian tempat-tempat Spot-spotnya ya? Spot-spotnya Oh iya Kuliat tuh yang kuliner banyak banget kan Terus Disana kemana aja lu? Disana Aku ke Shirakawago Itu yang Salju Terus habis ke Kioto Kioto Sama Tokyo Dan sama orang tersayang tuh kayaknya enak banget ya Kalo ke Jepang Seru dong Seru Udah pertama kali ke Jepang atau udah pernah? Ini pertama kali Seru kan? Seru Mau lagi kan? Mau lagi Mau dibayarin gak apa-apa sponsor gak apa-apa sih boleh Aman Nanti kita cari Oke Berapa hari waktu itu di Jepang ya? Kayaknya lama juga ya? Di Jepang kita 8 8 8 9 hari 8 malam 9 hari 8 malam Wow Lagi salju salju lagi dingin-dingin ya kalo gak salah disana ya Lagi dingin-dingin enak tuh Jadi makannya tuh yang disana ramen-ramen Wah Mantep Mantep Terus Valentine kemarin ngapain aja sama Karin? Nah kalo tau ya pas Valentine Dia ada kerjaan Keluar kota Ya Jadi aku disini gitu Tapi dia tetep kayak kirimin aku makan Pas dia balik juga aku kirimin bunga gitu Shoot banget sih? Oh ya iya dong Harusnya? Menjaga keharmonisan Keharmonisan Biasa lagi berbunga-bunganya nih ya kan? Oke apa sih yang pengen di achieve bareng sama Karin? Di achieve bareng-bareng itu sama-sama kita lebih terbentuk lagi Jadi aku lebih kebentuk di Traveling Tapi Traveling for food Nah dia juga traveling Dan juga Kerjaan dia kan juga Traveling fashion juga iya Oh Jadi kita mau gabungin itu juga Wih mantep Jadi ada ini ya adanya Tapi jujur lu bacain gak komen-komen netizen di postingan lu berdua sama Karin? Baca-baca sih skills Tapi aku bukan tipe orang yang suka baca-bacain gitu Kadang-kadang doang Baca tapi dikit doang Ada kan yang negatif juga? Negatif Pasti ada lah Beberapa gitu pasti Ada Ada kan? Lu kepikiran gak? Engga sih Di bawah santai sebagai feedback aja sih Kalau aku mah santai orangnya Jadi feedback misalnya Ada nih komen bilang Wah kontennya sekarang isinya Pacaran Pacaran Oh oke Tapi pada saat itu aku juga ngerasa Kayak sebelum dari dia Aku baca komen juga udah tau Oke Eh kayaknya Perlu diisi makanan-makanan lagi nih Apa lu masak-masak lagi Oke Yaudah itu sebagai feedback Yaudah jadi Kemarin-kemarin ini juga aku udah mulai Bikin konten-konten masak Tapi gak apa-apa lah Maksudnya kan kayak Orang kan berusaha Maksudnya menjalin hubungan dengan orang yang kita sayang Tapi Bisa berkembang Badan-badan kan enak banget kan? Benar Dan Aku kan juga kebanyakan Di bawah-bawah juga Sempet ilang juga Masak gara-gara Karena Ada shoot Sky in the big boss Itu kan juga lumayan lah Kalau shoot kan ya Iya Gimana shooting Pulang pagi? Nah pulang subuh gitu ya Lumayan lumayan Tapi aku gak terlalu subuh juga sih Kayak jam 1 jam 2 lah mentok Kalau Victor agak shock dia Dia agak shock ya Agak shock Bener-bener Dan tiba-tiba Dadak gitu Harus konten gitu kan Tapi oke Seru 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 20 hari ya? Sky in the big boss kurang lebih Dari awal sampe akhir itu sebulan Sebulan? Lumayan 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 cepet? Iya termasuk cepet Termasuk cepet Kenapa nih? Buat masak? Apakah bikin restoran? Atau Apa yang Lu mau achieve di Karir masak lu? Oke Untuk Dalam Makanan Masak-masak kayak gitu Sebenernya Aku juga udah ada Buka tempat makan Di Bindaro juga Namanya ngulak Nah makanya Kayak orang-orang Bilang kurang konten masak-masaknya Ya mungkin kontennya Tapi Padahal aku tetap minat gitu Aku juga buka Dalam Bisnis F&B Terus aku juga Ini kedepannya Ada project Mau bikin Private Dining juga Nah itu project juga sama Karin Jadi kita bikin Private Dining Mungkin Karin juga Lebih expert di Beverage Minuman Aku di bagian foodnya Nah di foodnya ini Aku juga mungkin Mau ajak kerjasama Bareng Arsyan sama Ray Wih Berarti Berarti nanti kita ada Ada Paket Private Dining Di masyarakat Di masakin Adlen Dibikin minuman sama Karin Bener Mantep banget Wah itu seru banget Mantep banget itu Tapi jangan lama-lama dong Apanya Oh jadinya Terjadinya Oh iya pasti Cepat Iya jangan setahun lagi Enggak Ya bulan depan lah Bulan depan Ntar ke Bulubasi cawanya Iya iya oke Harus sekarang dong Tiga bulan lah Iya seru banget sih Dimasakin sama Adlen Dibikin minuman sama Aw Karin Hmm Boleh Nanti dateng ya Iya dong Oke bawah aja temen yang banyak Itu kan kalau private dining Private dining Ya jadi slotnya juga terbatas Kita mungkin Sekitar 15 orang doang Oke Nah Rasanya kan lu kayak Mungkin Kalau gue bisa bilang Sama Aw Karin tuh Dapet satu frekuensi Yang mungkin Hmm Bisa berkembang bareng-bareng Iya Selamanya ada gak sih rintangannya Rintangannya Untuk rintangan sama dia sih Sejauh ini masih belum terlalu terlihat ya Jadi masih kayak ya Biasa-biasa aja Ya fine-fine aja gitu Masih aman Masih aman ya Semoga aman terus lah ya Semoga aman terus Aman terus Tapi kalau dilihat-lihat sih Lu juga tipe orangnya yang ngalah ya Iya Karena aku tipe orang ngalah Ngapain Yaudah kalau gak penting Ngapain diperpanjang gitu Masalah Yaudah aku ngalah gitu Wih mantap Kapan lagi kan dapet cowok kayak gini kan Hahaha Hahaha Oke Di Jepang itu Gue tuh udah Empat kali ke Jepang Udah empat kali Dan gak pernah bosen sama makanannya Oh jelas Pasti Gue maksudnya kalau diantara negara-negara lain Hmm Masakan Jepang itu Makanannya yang paling bisa kita makan Apapun itu Karena ada nasi ya Enggak juga sih Kayak ramen Apa itu semua kita bisa makan gitu Gampang makan Indonesia Orang Indonesia kan Mbak mie ayam Nasi goreng Mie Jawa Iya kan Kalau negara lain kan kita susah makan Itu tuh bener-bener Kayaknya makanannya enak banget Nah menurut lu sendiri Sebagai seorang chef Iya Beneran gak sih di Jepang itu Makan itu semua comfort gitu buat kita Wah udah Secara jujur Itu emang beneran enak dan comfort food semua Emang bisa dimakan sama lidah orang Indonesia Karena gimana ya Orang Jepang itu juga lebih rapi Klaten Dan juga Bener-bener Kalau dia dalam bidangnya Misal kerja dalam bidang apa Mereka bener-bener tekunin itu loh Jadi bener-bener giat Jadi Apapun yang disajikan itu Pasti udah best Dan kalau mau rekomendasinya bisa lihat di feeds aku Pokoknya aku posting yang pasti enak doang Jadi mungkin kalian bisa ada lihat di story aku tapi gak ada di feeds aku Berarti itu kurang Oh berarti Berarti ada juga yang udah bikin kontennya tapi gak tayang Karena kurang Iya Karena menurut aku kurang Ngapain Aku suruh orang buat cobain Tapi menurut aku sendiri kurang Ngapain bohongin Mendingnya yang pasti aja yang enak Berarti yang ada di feed Alden itu udah pasti enak Bener Jadi kalau kita ke Jepang Kita buka aja feednya Alden ya Feednya Alden Disitu aku juga udah tulisin nama restoran Lokasi Dan juga beberapa reviewnya gitu Jadi penjelasan review-review segala macam Oke ini kalau aku ke Jepang aku lihat feed kamu deh Oke boleh Sekarang juga aku lihat sih Sekarang muncul terus sekarang Di itu di home aku muncul terus sekarang Muncul terus ya Muncul terus Kalau di Jepang sukanya makan apa? Paling enak menurut lo? Paling the best? The best Salah satunya ramennya Ichiran Menurut aku ichiran ya aku udah pernah coba juga Tapi ya Oke enak Kuahnya enak Kaldunya enak Tapi menurut aku Kayak secara keseluruhan Tatsunoya Tatsunoya Catet dah Tatsunoya Tatsunoya ramen sih wah kacau enak Oke Seris lagi ada? Seris lagi Seris lagi Ini masih abu-abu Bulan depan Bulan depan Tapi masih abu-abu lah ya? Iya masih abu-abu Berarti belum kapok ya seris ya? Belom Aku santai Karena aku masih Pokoknya orangnya juga suka eksplora segala macem Aku pasti coba-coba kerjain gitu Tapi sambil nunggu ya udah aku konten masak aja Terbanyak konten masak Iya lah Pokoknya semoga private diningnya cepet-cepet ya Gue juga mau cobain sih Gak sabar ya? Oke Keren banget sih tapi itu Oke Maksudnya kayak Ya ampun dimasakin sama dibikin itu Minuman sama Karin sih Siap dimana lagi ya kan? Hmm kapan lagi Udah siapin kantong kalian aja Mahal nih mahal Mahal nih mahal 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 Oke harapan lu deh buat hubungan lu sama Karin Semuanya berjalan baik-baik aja Apapun masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik Dan Ya bisa melewati segalanya Pokoknya itu sih yang terbaik aja Mantap Aku tuh pengen nanya Maksudnya kan Karin itu kita kan udah kenal Lama banget kan Lebih lama dari lu gitu Dan Kisah cintanya juga Selalu ada gitu Oh iya Di Di Google pun kita bisa nyari gitu kan Dan Dia juga pernah gagal Maksudnya Udah 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 di lamar juga akhirnya gagal Iya iya Itu kan pasti Menurut gua Pasti ada trauma yang Hmm Sebagai perempuan pasti ada traumanya kan Oke Nah Maksudnya dia tuh gak takut ya untuk memulai sesuatu yang baru Terus udah gitu Lu tuh untuk Pernah gak sih dia tuh kayak Aduh ntar lu deh aku takut misalkan Hmm Kayak ada trauma-trauma gitu gak Kebawa ke hubungan lu yang sekarang Oh Eh Dia sih kayak Ya pasti ya dong Sebagai cewek pasti ada harapan Kalo yang ini Untuk yang terakhir kalinya gitu Aku juga orangnya Oke kalo udah sama ini Ehm Sama-sama jalanin bareng Lakukan yang terbaik Kalo emang jalannya iya Ya udah Pasti Lanjut gitu Jadi jalanin aja ya Iya jadi aku juga orangnya Berharap kalo udah sama yang sekarang Ya berharapnya Yaudah untuk seterusnya Oke Oke Jadi pokoknya doain yang terbaik aja ya Bener Dan jalanin aja ya Dan jalanin Oke thank you Oke thank you Nonton sampe abis ya Makasih ya Jangan lupa follow instagram aku disini Dan nonton video lainnya disini